Sebanyak 45 anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029 yang terpilih pada pemilu 2024 secara resmi dilantik dan diambil sumpah pada Minggu 1 September 2024. Dari 45 anggota tersebut, ada 11 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang merupakan anggota baru yang telah terpilih. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo kali ini dimulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Sesuai aturan yang ada, pelantikan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang terpilih di periode 2024-2029 ini dimulai dengan pemberhentian anggota DPRD Ponorogo tahun 2019-2024. Kemudian Sekretaris Dewan DPRD Ponorogo Joko Waskito membacakan salinan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1-771-KPTS-011.2-2024 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Ponorogo 2024-2029. Setelah selesai, Sekuen membacakan salinan keputusan Gubernur Jawa Timur, pelantikan anggota D1 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri PN Ponorogo, Dr. Rimdan. Selain itu, Ketua PN Ponorogo juga memandu pengambilan sumpah jabatan kepada 45 wakil rakyat terpilih di pemiliu 2024. Setelah rangkaian pengambilan sumpah, Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 Sunarto secara simbolis menyerahkan kepemimpinan kepada pimpinan sementara Dwi Agus Prayitno yang akan memimpin proses selanjutan hingga terbentuknya pimpinan definitif. Sementara itu, Dwi Agus Prayitno menyampaikan bahwa setelah dilantik tentu kerja yang paling dekat adalah mempersiapkan alat kelengkapan fraksi dan pimpinan definitif. Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD, Ketua Pengadilan Ponorogo dan sekolah anggota yang telah pernah dan mengucapkan selamat kepada anggota berikut jajaran pimpinan DPRD yang hari ini telah diambil sumpahnya mudah-mudahan ke depan, mampu bersama-sama untuk bekerja bareng, mempertipis perbedaan, mempertebak kesamahan. Apa kesamahan yang perlu dipertebak? Semata-mata demi kepentingan rakyat. Kalau kemudian itu menjadi clue untuk bersama-sama maka tidak ada masalah aparte apapun di Ponorogo bersama-sama berpikir untuk menuju Ponorogo yang lebih baik. Jadi saya mewakili teman-teman anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang baru saya dilatih untuk masa berpakti atau periode 2024-2029. Kami sampaikan selamat atas pelatihannya, semoga amanah dan benar-benar tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat di dapilnya masing-masing sebagaimana sumpah janji yang diberikan, disampaikan ketika pelatihannya. Kita anggota Dewan ini kan dalam rekam jadi untuk mesejahterakan masyarakat, untuk Ponorogo yang lebih baik. Hal-hal semacam itu yang telah disampaikan kepada masyarakat, ini mari kita berikan kepada masyarakat setelah kita. Jadi lewat apa? ya kita menjuangkan aspirasi-aspirasi ketika membahas anggota BPD dan seterusnya, ini bagaimana berorientasi kepada masyarakat. Untuk pimpinan sementara, ini kan mempersiapkan alat kelekapan, fraksi, dan juga mempersiapkan pimpinan definitif. Jadi tiga hal itu, TATIP dan ALKAP ini yang lebih utama. Dari Ponorogo, Anang Sastro, CKTV melaporkan.